Pemirsa mantan Ksatreskriun Bores, Jakarta Selatan, Rituan Soplanit merasa dikorbankan atas perbuatan Ferdi Sambo dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dengan suara bergetar, Ferdi Sambo meminta maaf karena telah berbohong saat pemeriksaan awal. Ferdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, langsung memeluk dan mencium kening istrinya Putri Chandrawati di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sembilan saksi dari Polres Metro Jakarta Selatan dihadirkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Di persidangan, mantan Ksatreskriun Bores Metro Jakarta Selatan, AKB Perituan Soplanit merasa dikorbankan atas perbuatan Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propampolri. Mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo ini ya. Silahkan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Sambo menyampaikan permohonan maaf karena memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik saya, ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silahkan. Saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi. Sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan adik-adik. Di depan hakim, saksi mengungkapkan alasan TKP pembunuhan Yosua di Duren 3 tidak diberi garis polisi sejak awal kejadian. Sebab atas arahan kombe Susanto Haris, dia meminta garis polisi hanya ada di area TKP bagian dalam. Rencananya pada Rabu pagi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf akan saling bersaksi di persidangan kasus pembunuhan perencana terhadap Yosua. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayews melaporkan.